Sama si Vanessa Ya kan? Mau beli berapa? Oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Candy Loper Pecinta sinetron Love Story The Series Dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama Mas Mimin Sermin Yang akan membawakan Satu bocoran alur cerita Yang datangnya dari Love Story The Series Yang mana kali ini Kita pun akan selalu disuguhkan dengan Melihat keluarga Kendra Wilantara Dan juga Maudie yang selalu tetap bahagia Walaupun saat ini Ken yang selalu saja mendapatkan satu masalah Namun saat ini Ken bersama Maudie pun akan tetap selalu Menjaga keutuhan rumah tangga mereka Dan saat ini Ken bersama Maudie pun akan selalu Menjaga akan Perasaan Anak-anaknya Dan ingin sekali Melihat anak kembarnya tersebut Selalu tetap bersatu Namun di sisi lain Kita pun akan disuguhkan Dengan melihat saat ini Dinda yang bakalan Penasaran sekali ini Terhadap Anissa Dan saat ini Dinda Yang selalu akan Melihat Anissa Sebagai Panessa Bahkan dirinya pun Bakalan takut sekali Kehilangan Rama Jikalau Anissa Ternyata benar-benar ada Dan saat ini Dia pun bersama Raisa Melihat dengan mata kepala sendiri Bahwa Anissa Alias Panessa tersebut Itu ada Dan saat ini Dinda pun benar-benar Merasa sangat target Dan shock sekali Ketika melihat Wajah Anissa tersebut Mirip dan tidak Dibuang satu apapun Seperti Layaknya Panessa Yang dulu Tapi sebelum lanjut lagi Mari kita doakan Agar sinetron love story The series Episodenya semakin panjang Semakin seru Dan semakin menarik Untuk kita saksikan Dan jangan lupa Untuk selalu Mendukung terus Sinetron love story The series Agar Episodenya semakin panjang Mencapai seribu episode Ya guys Bahkan lebih Dan jangan lupa Untuk selalu Mendoakan agar Pemain dan juga Kru Sinetron love story The series Tetap selalu Diberikan kesehatan Dan dimudahkan Segala urusannya Dan kita pun akan Melihat saat ini Anissa yang benar-benar Telah hadir kembali Di kapel love story Bahkan dirinya pun Saat ini Sebagai penjual Ataupun Berdagang Di pinggir jalannya Guys Namun saat ini Dia pun akan membuat Dinda pun Bakalan selalu Tanpa penasaran Terhadap dirinya Namun di sisi lain Si Dona yang Saat ini Mengatakan kepada Hatar bahwa Hatar pun saat ini Benar-benar lembek Dan dia pun Tidak berani Untuk melawan si Pina Dan semoga saja Atas ini Paisal bersama Dinda pun Akan menjadi Benar-benar Pasangan suami istri Sehingga Membuat Dona Bersama dengan Dinda pun Akan selalu berantem Dan juga Bersama dengan Si Pina ya guys Dan akan Menghancurkan Hubungan Edi dan juga Si Pina Dan saat ini Sepertinya Hatar pun Benar-benar Membuat Dona pun Merasa Sangat Kuasa Sekali ya guys Di rumah Paisal Padahal dirinya Hanyalah Seorang adik Dari Paisal Yang saat ini Telah dititipkan Madinah Terhadap dirinya Namun saat ini Sepertinya Si Dona yang Selalu saja Mengatur kehidupan Hatar dan juga Madinah Dan membuat Hatar pun Menjadi Benci terhadap Si Dona Tapi sebelum lanjut Lagi mari kita Doakan nih Agar Episode Cinetron Love Story The Series Semoga saja Tambah seru Untuk kita Saksikan ya guys Dan jangan lupa Bagi kalian semua Yang baru menemukan Ataupun bergabung nih Di channelnya Mas Mimin Silahkan tekan Tombol subscribe Dan nyalakan lonceng Notifikasinya Tujuannya Agar kalian semua Tidak ketinggalan Notifikasi terbaru Dari channel ini Dan kita pun akan Resuguhkan nih Dengan melihat Kendra Wilantara Yang saat ini Telah bersama Dengan wanita Namun saat ini Dia pun Melihat wanita tersebut Yang akan jatuh Dari motor Dan saat ini Kendra Wilantara pun Memperhentikan Orang tersebut Dan sepertinya Orang itu adalah Baru kembali nih Di KP Love Story Ataupun di Sinetron Love Story Ya guys Dan Kendra Wilantara Mengatakan bahwa Dirinya pun Tidak terjadi sesuatu Ataupun Satu hal yang membuat Wanita tersebut pun Merasa kesakitan Dan saat ini Kendra Wilantara pun Selalu saja Mendapatkan Satu masalah ya guys Dan Tidak ada henti-hentinya Ketika dia saat ini Akan benar-benar Sukses Dan akan Berjaya Seperti Keluarga Yang sangat Sempurna Tapi sebelum Lanjut lagi Mari kita doakan Agar Kalian semua Disehatkan Dan Dimudahkan Rezekinya Amin-amin Ya Rabbal Alamin Namun Kita pun akan Melihat Maudi yang selalu Saja dihasut Oleh Temannya tersebut Yang saat ini Selalu saja Membuat Maudi pun Seakan-akan Tidak percaya Bahwa Kendra Wilantara Pun akan Berselingkuh Namun Maudi yang benar-benar Telah mencintai Kendra Wilantara Dan mengetahui Seluk-beluk Kendra Wilantara Dan dia pun Tetap mempercayai Kendra Wilantara Sebagai suami dirinya Yang paling baik Dan tidak akan pernah Kembali lagi Menghianati Cintanya Dan saksikan Kelengkapan Sinetron Love Story The Series Yang selalu tayang Setiap hari Di SCTP Satu untuk kita semua Waktunya Mas Mimin Pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton